Intro Kurang lebih seperti itu tadi gambaran dari pemuda Pancasila yang diframing oleh masyarakat sekarang Namun tahukah kamu bahwa pemuda Pancasila pernah menumpas PKI di Orde Lama Pada video kali ini kami akan membahas mengenai sejarah pemuda Pancasila Dideklarasikan berdirinya pada 28 Oktober 1959 di Jakarta Adalah ikatan pendukung kemerdekaan Indonesia atau IPKI yang membidangi kelahiran organisasi tersebut IPKI merupakan sayap politik dari para petinggi militer yang masih aktif dalam kedinasan Toko-toko pendirinya adalah Ahmad Yani, Aha Nasution, Gatot Subroto dan masih banyak lagi Mereka tidak dapat langsung bermain di kancah politik Karena memang undang-undang melarang militer untuk aktif dalam melakukan kegiatan politik praktis IPKI dilahirkan guna mengemban tugas mulia Yang kini melindungi NKRI dari rong-rongan bahaya laten komunis yang kala itu dimotori oleh PKI Setiap gerakan PKI selalu dikontrol dan dibayang-bayangi oleh PKI Ketika PKI melakukan manuver politik dengan mendirikan organisasi pemuda rakyat Dengan sigap IPKI mendirikan organisasi pemuda Pancasila pada 28 Oktober 1959 Sejak awal berdirinya, pemuda Pancasila tidak pernah sepi dari gerakan untuk menjaga Dan melestarikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Ketika Pancasila dalam ancaman dan hendak digerong-rong oleh barisan pemuda rakyat beserta kekuatan PKI Dengan sigap kader-kader pemuda Pancasila tampil sebagai perisai penyelamat Sekitar tahun 1965, PKI gencar menelusup di segenap sendi kehidupan masyarakat Hal ini membuat pemuda Pancasila sering berhadapan dengan PKI di lapisan bawah Secara mencatat, beberapa kali terjadi pentrokan fisik yang menewaskan anggota organisasi dari kedua belah pihak Peristiwa gugurnya kader-kader pemuda Pancasila itu dicatat sebuah peristiwa heroik Yang dijadikan api semangat dalam menegakkan panji-panji organisasi Sejak berdiri hingga di usianya yang setengah abad ini Organisasi pemuda Pancasila berhasil melewati tiga sistem pemerintahan Yakini Order Lama, Order Baru, dan kini Era Order Reformasi Jika dahulu pemuda Pancasila dijadikan tangan panjang untuk menambah dunia politik Kini kondisinya sudah berbeda Dalam musyawarah besar ke-7 tahun 2001 di Wisma Kinasi Bogor Diputuskan bahwa pemuda Pancasila tidak berbentuk OKP Namun berubah menjadi ormas yang bebas dari segala bentuk permainan politik praktis Dengan keputusan ini, maka induk organisasi mencanangkan suatu kebijakan Para kader pemuda Pancasila ada di mana-mana Bahkan pada masa itu, anggota pemuda Pancasila mencapai 7 juta anggota Waduh, ngeri juga ya Anggota pemuda Pancasila ternyata sebanyak 7 juta anggota Oke, kita bakal lanjut Kemudian setelah dilakukan musyawarah besar Arah organisasi dari pemuda Pancasila Diarahkan untuk menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung Hal ini menjadikan pemuda Pancasila sering terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan Yang seperti yang kita kenal dengan framing sekarang Bahwa pemuda Pancasila adalah pasukan nasi bungkus Balehal, menurut pengetahuan Mimin Mimin pernah bertemu dengan beberapa kepala dari pemuda Pancasila Gak semuanya Anggota pemuda Pancasila itu hanya mengejar nasi bungkus atau hajatan Tak hanya itu Beberapa kali Mimin pernah menjumpai Anggota pemuda Pancasila turun langsung dalam menyelamatkan Atau membantu beberapa kejadian pencana alam di Indonesia Mereka, faktanya selalu sigap Dalam menanggapi anggota kemasyarakatan Hal ini tentu saja sesuai dengan musyawarah besar yang dilakukan 2001 di Bogor Dimana asas dari pemuda Pancasila Lebih mengedepankan aspek kemasyarakatan Dengan menjangkau masyarakat secara langsung Namun, memang tidak dapat dimungkiri Beberapa anggota atau oknum yang memanfaatkan Organisasi yang pernah memiliki jasa besar pada negeri ini Dengan tindakan-tindakan yang merugikan Dan mencoreng nama pemuda Pancasila Padahal, di awal karirnya Pemuda Pancasila berhasil membantu pemerintahan Indonesia Untuk menegakkan Pancasila di tengah kemburan dari Partai Komunis Indonesia Yang kita tahu Dengan tragedi K30 SPKI Dimana pada waktu itu Sejumlah petinggi jenderal di Indonesia Diculik dan dimasukkan ke lubang buaya Di sini kita akan menilai secara objektif Memang, untuk pemuda Pancasila saat ini Memang ada beberapa oknum yang cukup Mencoreng nama pemuda Pancasila Namun, Mimin juga akan mengejak kalian berpikir secara objektif lagi Dengan sejarah pemuda Pancasila yang cukup panjang Dalam mempertahankan eksistensi dari pemuda Pancasila Pantaskah kita menggeneralisir Pasukan nasi pungkus Yang beredar di media sosial Dan untuk pengetahuan Video ini murni tidak disponsori Dari organisasi manapun Baik dari pemuda Pancasila Atau PKI PKI saat ini sudah bubar Jadi, gak mungkin dong Kami disponsori oleh PKI Sementara pemuda Pancasila Saya meski kenal dengan beberapa Kepala pemuda Pancasila Atau ketua pemuda Pancasila di beberapa daerah Namun, saya tidak meminta ongkos pada mereka Saya hanya meminta Kalian untuk subscribe video ini Untuk memberikan kami amunisi Untuk memproduksi Lebih banyak konten-konten lagi Sekian dari VOW Terima kasih telah menonton!